Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rubbil alamin Shadu'ala ila illamra wa shadu'ana muhammada rasulullah Baik masih bersama Sukanto Sastro di Mejo Channel Jangan lupa subscribe, like, dan komen Hari ini dalam bingkai motivasi hidup dan kehidupan Semoga catatan kecil hikmah Yang kami paparkan menjadi sisi positif dan bermanfaat Bagi diri saya dan umumnya Siapapun yang mengikuti channel kami Sukanto Sastro di Mejo Channel Baik ada orang yang bertanya tentang hakikat persahabatan Apakah sebenarnya persahabatan ini sejauh mana? Ada yang terluka saat bersahabat Ada orang yang menggunting di dalam lipatan Orang yang menikam daripada kawan dan teman Karena apa? Esensinya mereka tidak memanai persahabatan dengan baik Tetapi dia hanya menganggap Bahwa sahabatnya hanyalah aset Atau sahabatnya adalah pundak Untuk neraik di tangga sukses Bahkan tidak jarang Kepalanya teman Diinjak untuk sebuah lompatan karir Ini yang saya katakan Persahabatan yang jelek Jadi Pernah diungkapkan oleh Khalil Gibran Bahwa Persahabatan bukanlah sebuah kesempatan Tetapi merupakan tanggung jawab yang manis Oke Jadi bolo Kuih ramung di manfaat kita Konco Itu bukan berarti Maaf ya Peluang Untuk lompatan tangga Tetapi tanggung jawab Ada komitmen Ada kasih sayang Ada ta'un Ada rasa cinta Itu yang terjadi Jadi jangan menilai persahabatan itu Aku itu apa? Kekantan karu kue itu apa? Padahal dalam persahabatan harus saling mewarnai Dan diwarnai Kita mewarnai yang positif pada teman-teman kita Kita diwarnai sesuatu yang positif Dari kawan-kawan kita Maka kata kuncinya Dalam sebuah persahabatan Itu saling mewarnai Tidak boleh dalam persahabatan itu menikam Dari belakang Tidak boleh persahabatan itu Menghancurkan Tidak boleh Dalam persahabatan sejati adalah Orang yang saling Menopang Saling menguatkan Bergandeng tujuan Untuk meraih kemakmuran di masa depan Melupakan masa lalu yang menyakitkan Hanya untuk pembelajaran saja Tetapi bergandeng tangan Menuju suksesnya masa depan Itu baru persahabatan bro Oke Baik Itu yang menjadi catatan Jadi Persahabatan itu harus ada tanggung jawab Yang positif Yang baik Yang indah Bukan sekedar dinodai Bukan sekedar menukai Si raih konsoni Tidak Ngomlumpat Meraih sukses Setelah itu temennya ditinggalkan Tidak boleh Itu namanya mengkhianati sebuah persahabatan Bos Oke Baik Loh berarti Orang yang seperti itu Berarti Bukan orang yang Bersahabatan dengan nilai sayang atau cinta Bisa dikatakan begitu Karena dalam persahabatan Tanpa sayang Tanpa cinta Itu seperti pohon Yang tidak berbuah Tapi beda Ketika persahabatan ini Diwarnai rasa cinta Diwarnai kasih sayang Maka yang terjadi Muncul empati Ketika kita empati Mengerti kesulitan orang lain Akhirnya kita dicap sebagai orang yang simpatik Orang yang baik Bukan persoalan ingin dipuji manusia Tetapi esensi roh kita Sebagai manusia Sebagai insan Kita tetap komitmen Untuk melakukan persahabatan Dengan tulus ikhlas Dari nurani Karena kita Harus terus mengaitkan diri kita Dengan teman-teman kita Dalam rangka Hubungan sesama insan Hubungan sesama manusia Maka sayangilah temanmu Sebagaimana kamu menyayangi diri sendiri Cintailah kawanmu Sebagai kamu mencintai dirimu sendiri Itu yang terjadi Maka persahabatan Jangan dirusak Dengan pamprih kepentingan Sesat Yang akhirnya Kepalanya teman kita Diinjak untuk sebuah lompatan Maka persahabatan harus ada nilai cinta Ada nilai kasih sayang Yang luar biasa Menjadi perekat Lim kekancangku Tersenorang Sayang Bukan karena kepentingan Banyak orang Yang menganggap persahabatan Kepentingan Maka persahabatannya Tidak abadi Sebatas di dunia Tetapi Ketika persahabatannya Dengan cinta dan sayang Maka mengalirlah doa-doa Pada teman kita Mengalirlah doa-doa Pada orang Orang yang menjadi Kawan karib kita Bahkan mengalirlah Doa-doa jariah Ketika kawan kita Sudah meninggal Artinya apa? Perkawanan ini Fit dunia Wal akhirah Dunia Hingga akhirat Oke Jadi Kadang-kadang Kita ini Maaf ya Melupakan itu Esensinya persahabatan Hanya Kepentingan Pamprih Untuk kuopo Manfaat kuopo Aku badi oporugi Itu namanya Sebuah keculasan Sebuah keigoan Baik Kadang di dalam persahabatan Kita terhina Dengan teman kita Kita terhina Dengan kawan-kawan kita Bahkan kadang-kala Kita dihinakan Diremehkan Karena mungkin Baju kita Kurang keren Mungkin motor kita Butut Atau mungkin Mobil kita jelek Atau mungkin Cacat fisik kita Atau ketidakmampuan Kita dan kelemahan kita Kadang kita Dihinakan Bagaimana ini Kalau seandainya Kita dihinakan Apakah dihina Berbalas dengan dihina Kalau dihina Dibalas dengan Dengan kehinaan Berarti kita terhina Bahkan kita juga sama Menghinakan Kualitas pribadi kita Berarti ikut jelek Maka saat dihina Idealnya Muliakan pribadi kita Jiwa kita Diri kita Dengan tidak menghina Orang lain Atau menghina orang yang Menghina kita Kita sebaiknya Memaafkan Mengikhlaskan Bila memungkinkan Menyampaikan yang hak Bahwa menghina Menghina makhluk Allah itu Dosa Menghina makhluk Allah itu Tidak baik Sama hanya Menghina Sang pencipta Sang pencipta Dikasih tahu Tidak lantas marah Tidak perlu Jika ada Orang kita Sahabat kita Menghina kita Kita mungkin Melupakan Menghinaan itu Tetapi Kadangkala Jika Kita Menghina orang lain Maka Akan selalu Mengingatnya Maka Jangan pernah Menghina orang lain Jangan pernah Meremehkan Orang-orang kita Atau Teman-teman kita Kita gak ngerti Rahasia Allah itu Dimana kita Gak ngerti Itu urusannya Allah Haknya Allah Maka Ketika Seseorang Menghina orang lain Bisa dipastikan Kualitas Pribadinya Pasti Kurang baik Ya Saya Pastikan bahwa Orang yang Hobinya Gibah Namimah Atau Fitnah Apalagi Itu Pribadinya Kurang Baik Atau Bahkan Dicap Tidak Baik Oke Itu yang Terjadi Nah Kadang Ada orang Yang Bersahabat Menjadi Teman kita Mungkin Kita melihat Di sekitar Kita Bahwa Ada orang Yang bersahabat Tapi Pongah Dengan Ketampanannya Pongah Dengan Kecantikannya Seakan-akan Dengan modal Kecantikannya Teman-temannya Banyak Bersahabat Dengan dia Ketika Seseorang Cantik Dan tampan Pasti Akan Menjadi Prima Duna Dalam Perkawanan Dalam Komunitas Benarkah Pertanyaannya Serhana Pribadi Itu Bukan Hanya Kulit Orang Cantik Itu Sesaat Orang Rapi Pakiannya Bagus Itu Sesaat Setelah Dua Hari Tiga Hari Dia Akan Melihat Karakter Dia Akan Melihat Interaksi Sosial Dia Melihat Apakah Pribadi Tersebut Suka Menghargai Orang Lain Atau Justru Meremehkan Orang Lain Kadang Tidak Sedikit Orang Di Dalam Persahabatan Dengan Modal Tampang Doang Cantik Doang Ganteng Doang Tapi Pribadinya Tidak Berkualitas Maka Orang Yang Tersebut Adalah Pepesan Kosong Hanya Kulit Pasti Dia Akan Sombong Dengan Ketampanan Dan Kulitnya Saja Ya Padahal Dalam Persahabatan Bukan Hanya Kasing Tetapi Relationship Hubungan Baik Empati Simpati Berkenan Saling Tauun Dan Membantu Kemudian Berkarakter Pribadi Yang Baik Menjadi Problem Solving Bagi Teman Temannya Menjadi Penasehat Bagi Teman Temannya Apa Artinya Dia Menempatkan Diri Atau Orang Menempatkan Diri Hanya Pribadi Yang Cantik Dan Tampan Doang Cantik Oke Tampan Oke Tetapi Di dalam Persahabatan Sertakan Dengan Akhlak Yang Baik Sertakan Dengan Pribadi Yang Baik Dan Relationship Yang Baik Itu Yang Terjadi Kalau Persahabatan Hanya Modal Tampang Doang Pasti Serain Melukai Orang Lain Maka Saya Katakan Bahwa Persahabatan Harus Lahir Muncul Dari Nurani Yang Paling Dalam Bahwa Kita Ini Makhluk Yang Butuh Kawan Butuh Hablu Minanas Butuh Teman Untuk Meraih Kebahagiaan Dan Cita-cita Kita Juga Teman Menuju Ke Surganya Allah Begitu Nah Makanya Kita Kita Perlu Doa Mendoakan Teman Kita Jangan Lupa Mendoakan Teman Kita Tetapi Kita pun Ketika Baik Teman-teman Kita Kawan-kawan Kita Pasti Juga Mendoakan Kita Karena Apa Kebaikan Itu Tidak Akan Tertukar Kebaikan Itu Pasti Indah Pada Waktunya Kebaikan Itu Akan Menarik Wajar Ketika Kita Selalu Berdoa Pada Teman-teman Kita Agar Mendapatkan Kebahagiaan Agar Mendapatkan Keselarasan Akan Mendapatkan Kenikmatan Maka Bisa Dipastikan Orang Tersebut Pasti Ada Kemuliaan Ada Kebaikan Ada Pribadi Yang Jempol Bosku Iya Karena Apa Saling Mendoakan Maka Kita Berdoa Kalau Kesusuhan Dan Bahkan Membutuhkan Sesuatu Doa Dari Teman-teman Kita Maka Doa Ini Sebenarnya Adalah Energi Yang Luar Biasa Melimpahkan Rezeki Hati Melimpahkan Rezeki Materi Melimpahkan Hidayah Dan Inayah Maka Jangan Lupa Tetap Berkomitmen Kita Memohon Kepada Allah Berdoa Maka Allah Dengan Ridonya Akan Mengabulkan Kadang Ada istilah Doa Muhul Ibadah Doa Itu Otaknya Ibadah Maka Teruslah Berdoa Teruslah Berdoa Minta Pertolongan Pada Allah Dan Jangan Lupa Dengan Sabar Dan Istiqomah Sabar Itu Kawanku Jadi Jangan Pernah Lupakan Doa Dalam Persahabatan Inti Dari Persahabatan Maka Seseorang Harus Berdoa Kepada Sahabatnya Kepada Kawannya Kepada Karibnya Kenapa Dengan Doa Tersebut Akan Menghantarkan Kita Kepada Kemanfaatan Bagi Orang Lain Biarpun Bukan Uang Bukan Materi Tetapi Kalimat Kalimat Susi Ini Insyaallah Didengar Allah Dan Teman-teman Kita Bahagia Kita Pun Insyaallah Juga Bahagia Demikian Masih Bersama Kami Sukamto Sastro Di Mejo Channel Terima Kasih Atensinya Dan Harapan Kita Ada Kebaikan Dunia Semoga Senantiasa Bermanfaat Bagi Kita Satu Resumo Dari Persahabatan Itu Mulia Maka Persahabatan Harus Disertakan Dengan Doa Persahabatan Bukan Sekedar Kesing Tetapi Persahabatan Benar-benar Tulus Bukan Karena Tampang Dan Ketantikan Doang Tetapi Benar-benar Dengan Hati Maka Jangan Pernah Menghina Persahabatan Jangan Menghina Orang Lain Karena Itu Melukai Persahabatan Dan Menghancurkan Persahabatan Dan Jangan Lupa Setiap Bersahabat Hadirkan Rasa Sayang Dan Cinta Itulah Yang Menguatkan Persahabatan Kita Jadi Tanggung jawab Adalah Inti Daripada Persahabatan Masih bersama Sukamto Sastro Di Mejo Channel Mohon maaf Bila Sesuatu Yang Kurang Berkenan Kritik Dan Sarannya Terima Kasih Syukur Berkenan Komen Di Komentar Masih Bersama Kami Sukamto Sastro Di Mejo Channel Bahagiamu Bahagia Aku Dan Bahagia Kita Bersama Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Bersama